PT. Formosa Ingredient Factory TBK akan melantai di bulan perusahaan produsen boba itu akan melepas sahamnya ke publik dengan kode saham BOBA. Berdasarkan prospektus di laman EIPO, Formosa Ingredient Factory berdiri pada 2016 dan memiliki kegiatan usaha utama pada bidang produksi produk tapioca pearl, topping jelly, popping boba, premium sauce, sirup, dan premix powder. Perseroan memproduksi berbagai varian produk dengan merek boba king. Dalam aksi korporasi ini perseroan akan melepas 140 juta lembar saham baru dengan nominal Rp50. Harga penawaran saham di kisaran Rp250 hingga Rp280. Terima kasih telah menonton! Prospek Indonesia akan kedatangan emiten baru hari ini. PT. Formosa Ingredient Factory dijadwalkan akan mencatatkan saham perdana pagi ini. Seperti apa prospek produsen boba itu? Untuk membahas hal itu kita telah terhubung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Mbak Ngita. Ya Mas Rudi, PT. Formosa Ingredient Factory ini akan melepas 140 juta saham baru. Seperti apa prospek dari emiten tersebut? Ya kalau... Ya silakan Mas Rudi. Ya, halo. Ya silakan Mas Rudi. Ya untuk dari produknya sendiri memang saat ini bisa dikatakan digemari ya oleh masyarakat Indonesia. Karena memang saat ini beberapa dari produknya terkait dengan minuman yang memang saat ini bisa dikatakan cukup familiar. Untuk dari kalangan milenial. Sehingga memang saat ini kalau kita lihat untuk dari time dari mereka sendiri untuk melakukan IPO saya rasa cukup baik. Dimana memang ada potensi untuk terserat. Dimana memang kalau kita perhatikan juga saat ini untuk dari sisi pengurusan benar IPO adalah untuk lebih kepada modal kerja. Yang dimana memang bisa dikatakan untuk memenuhi dari benefit mereka saat ini Mbak Ngita. Baik, dalam prospektus ini disebutkan hingga akhir 2021 perseroan mengalami pertumbuhan penjualan. Kalau Anda lihat secara kinerja ini seperti apa pergerakan atau performa kinerja dari PT Formosa Ingredient Factory? Ya saya rasa ini cukup wajar ya. Padahal yang bisa dikatakan di awal itu dari sisi produknya sendiri bisa dikatakan cukup terserat untuk di masyarakat. Dimana memang kalau kita lihat minuman yang berjenis boba atau minuman bisa dikatakan yang cukup digemari saat ini. Itu yang memang menjadi pendorong dari sisi pertumbuhan mereka yang meningkat. Dimana memang hal ini kalau kita lihat untuk dari pesaingnya dan pemainnya pun masih dikatakan cukup sedikit saat ini. Dimana memang untuk dari produk yang sejenis pun yang IPO bisa dikatakan baru dari PT Formosa saja pada saat ini Mbak Ngita. Baik, nah ini emiten menawarkan harga saham di angka 250 hingga 280 rupiah per lembar saham. Apakah penawaran tersebut wajar? Kalau untuk dari sisi harga itu adalah dari sisi mekanisme tawar-menawar dari IPO ya. Namun kalau saya lihat memang ini adalah untuk dari strategi IPO. Sehingga memang diharapkan untuk dari para investor retail pun bisa untuk membeli saham dari PT Formosa ini Mbak Ngita. Baik, nah ini untuk target IPO sendiri perseroan menargetkan Rp39,2 miliar akan digunakan untuk modal kerja. Apakah ini nantinya cukup untuk membiayai modal kerja dari emiten tersebut? Ya, untuk dari modal kerja saya rasa cukup ya. Karena memang saat ini kalau kita perhatikan juga dengan bisnis yang masih ada potensi untuk pertumbuhan ke depannya, saya rasa modal kerja ini juga akan diikuti. Nantinya dengan pertumbuhan laba yang diharapkan jadi laba ditahan untuk perseroan, sehingga untuk dari kecukupan modal ke depannya pun bisa kembali meningkat. Meskipun memang kalau kita lihat untuk dari IPO-nya bisa dikatakan tidak terlalu besar dari sisi nilainya Mbak Ngita. Baik Mas Rudy, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa itu tadi, analis MNC Sekuritas Muhammad Rudy.